Pendekar Panji Sakti Jili 17. Kaki lembut bagaikan bunga salju. Lewat sesaat kemudian, dari bawah bukit berkumandang suara irama musik yang amat merdu. Irama musik itu membawakan lagu yang riang dan gembira, seakan sama sekali tidak ada kemurungan dan kesedihan, pelbagai kegembiraan duniawi seperti menikmati rembulan di tengah kebun bunga, menonton wanita cantik di muka ranjang nyaris terangkum di balik irama musik tersebut. Kendatipun semua orang yang hadir masing-masing mempunyai persoalan pribadi, namun setelah mendengar irama musik itu, pikiran dan perasaan seolah menjadi lega dan lapang kembali. Menanti irama lagu itu makin lama semakin bertambah nyaring, makin lama semakin mendekat, suasana malam yang sepi dengan hujan grimis yang basah pun seolah-olah telah berubah menjadi suasana yang cerah dengan bulan sedang purnama, aneka bunga memancarkan bau harum. Pada saat itulah dari balik irama musik berkumandang pula suara tertawa yang merdu dengan suara pembicaraan yang ramai bagaikan burung nuri sedang berkecau. Enam tujuh orang nona berbaju indah dengan membawa payung bambu dan seruling, sambil tertawa sembari meniup seruling bergerak mendekat dengan langkah yang lemah gemulai. Pakaian yang mereka kenakan adalah gaun pendek yang sangat longgar, bagian bawahnya tidak bergaun panjang melainkan hanya mengenakan celana ketat sebatas dengkul hingga bagian betisnya yang putih mulus terlihat jelas. Kaki mereka yang putih mulus bagai salju pun tidak ditutupi dengan kas maupun sepatu melainkan hanya mengenakan bakyak yang serasi warnanya dengan warna pakaian mereka. Bukan hanya irama musik dan suara tertawa mereka saja yang merdu, wajah mereka pun nampak cantik jelit tampak bidadari dari kahyangan. Di tengah kerumunan gadis-gadis itu terlihat pula sebuah bangku berbentuk tandu yang dilengkapi dengan penutup di bagian atasnya diusung berapa orang, tandu itu tampaknya memang berancang secara khusus hingga bisa terhindar dari sengatan matahari maupun curahan hujan. Empat orang gadis berdian dan serupa menggotong tandu itu dengan senyuman menghiasi wajah mereka, biar sedang menggotong sebuah tandu namun mereka seakan tak menggunakan sedikit tenaga pun. Di atas tandu itu duduk seorang manusia yang sangat aneh. Dia mengenakan pakaian belacu yang sangat longgar, wajahnya cerah bagai bulan purnama. Meskipun sekilas pandang dia seakan sedang duduk di atas tandu itu, tapi bila diperhatikan lebih seksama maka akan terlihat kalau sepasang kakinya tetap menginjak tanah. Ternyata tandu itu hanya wujudnya saja sebagai sebuah tandu namun dalam kenyataan sama sekali tidak berfungsi, sebab walaupun orang itu kelihatannya sedang ditandu, padahal dia sedang berjalan dengan kaki sendiri. Tidak heran kalau kawanan gadis penggotong tandu itu nampak begitu ringan dan santai, sementara orang itu pun berwajah penuh senyuman cerah, bagaikan seorang saudagar kaya yang baru berhasil meraih keuntungan jutaan tahil emas. Manusia aneh itu memiliki kening yang sangat lebar, sepasang alis matanya tebal dengan matanya yang berbinar, kesemuanya ini membuat dia nampak cerdas dan berwibawa. Kendatipun sebagian besar jago yang hadir di situ banyak pengalaman dalam dunia persilatan, tidak urung mereka tertegun juga setelah menyaksikan kehadiran manusia aneh itu. Ah ah ah, akhirnya kau datang juga terdengar suara merdu berkumandang dari balik rumah. Manusia berpakaian belacau itu tertawa tergelak, sahutnya, ah 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 ah, setelah menerima pemberitahuan yang dibawa kucing hujin, Cai He segera melakukan perjalanan siang malam untuk menyusul kemari dengan langkah lebar. Dia langsung berjalan menuju ke arah rumah gubuk, terhadap kawanan jago yang hadir di situ, jangan lagi menyapa, melirik sekejap pun tidak. Kawanan gadis muda yang mengiringinya segera mengikuti pula di sampingnya. Saat itu irama lagu telah berhenti berdendang, seorang wanita cantik berbaju merah yang membopong seekor kucing putih, perlahan-lahan berjalan keluar dari balik rumah. Dengan sorot metel, tidak berkedip manusia aneh itu mengawasi perempuan itu lekat-lekat, tiba-tiba dia menghela nafas panjang sambil berkata, aaaai, tidak disangka meski baru berpisah tiga hari, namun perpisahan ini serasa bagaikan puluhan tahun, benar-benar bagaikan pepatah yang mengatakan, sehari tidak bersuah, serasa tiga musim gugur telah berlalu tiga hari. Apa sahut? Y.I.N.Ting sambil tertawa, kita sudah belasan tahun tidak pernah bersuah, aaaah masa ia seru manusia aneh itu sambil menggosok matanya dan menggeleng, tidak betul, tidak betul, kalau benar sudah ada belasan tahun, masa wajahmu masih kelihatan begitu muda dan cantik, Y.I.N.Ting kontan tertawa terkekeh. Mulutmu memang selalu manis, orang mati pun akan bangkit kembali setelah mendengar perkataanmu itu, kedua orang itu berbincang sambil tertawa tergelak, seakan mereka benar-benar menganggap orang lain seperti orang mati. Selama banyak tahun, pernahkah kau datang mencari ku tanya Y.I.N.Ting lagi? Bukan cuma mencari, entah sudah berapa banyak sol sepatuku yang robek gara-gara berteliaran kian kemai Y.I.N.Ting memandangnya dengan manis, tanyanya lagi dengan nada sedih, kalau memang mencariku, kenapa sekarang kau tidak bertanya bagaimana keadaanku belakangan ini hari ini dapat bertemu lagi denganmu sudah merupakan satu kepuasan yang luar biasa, buat apa mesti menanyakan urusan yang lewat? Kalau mau bertanya, semestinya bertanya apa yang selanjutnya akan kita lakukan. Aku memang sengaja meminta kau yang datang menjemputku karena aku ingin membuktikan apakah kau telah berubah pikiran atau belum. Jika kau telah berubah berarti tidak mungkin akan datang menjemputku, bukan begitu bila aku tidak datang menjemputmu, maka kau pun tidak akan datang mencari aku bukan Y.I.N.Ting manggut-manggut. Sambil tertawa tergelap kembali manusia aneh itu berkata, untung sampai detik ini aku belum pernah berubah pikiran. Y.I.N.Ping melirik sekejap sekeliling tempat itu, kemudian katanya sambil tertawa, betul hatimu memang belum berubah, tapi orangnya telah berubah, kalau dulu kau paling suka tampil keren, tampil necis dan suka berdandan, maka sekarang penampilanmu senaknya sendiri, tampil sembarangan manusia aneh itu tertawa tergelak. Hahaha, tepat sekali serunya, 30 tahun berselang bukan saja aku selalu tampil rapi, necis dan suka berdandan, bahkan aku mesti tampil prima, jauh lebih prima dari siapapun, tapi 30 tahun kemudian, dia memandang sekejap kawanan gadis yang berada di sekelilingnya, kemudian melanjutkan, sekarang aku baru sadar, sebagai manusia kita tidak boleh menjadi budaknya pakaian, tidak boleh menjadi budaknya dandanan dan penampilan, pakaian model apa yang paling enak dikenakan, model itulah yang akan kukenakan, Y.I.N.Ping mengedipkan matanya berulang kali, kembali ujarnya sambil tertawa, baiklah, apa yang kau katakan tentang penampilan masih bisa kuterima, tapi bagaimana pula dengan tandumu itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa seperti perau karam saja? Untuk kesekian kalinya manusia aneh itu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, tentu saja ada alasannya kenapa aku berbuat begitu, coba bayangkan sendiri, bila aku duduk di atas tandu sementara mereka harus menggotong di bawah sana, sekalipun di mulut mereka tidak berkata-kata, bisa dipastikan perasaan hatinya tertekan dan tidak enak, bila mereka merasa tidak nyaman, bagaimana mungkin aku bisa menikmati kesenangan, sebaliknya bila aku buat keadaan seperti ini, hahaha, aku masih tetap dapat menikmati betapa bahagianya di tandu gadis-gadis cantik, sementara mereka yang menggotong tandu pun merasa gembira, tak akan menggerutu dalam hati, kau senang, aku pun senang, nah, keadaan seperti inilah yang paling menyenangkan keterangan semacam ini nyaris belum pernah terdengar sebelumnya. Tidak heran kalau semua orang melongo dibuatnya. Sambil menggelengkan kepalanya berulang kali ya i-enting menghela nafas panjang, katanya, setelah berpisah belasan tahun, meski kau masih tetap suka menikmati hidup tapi taraf kenikmatanmu benar-benar telah mencapai suatu keadaan yang luar biasa. Semua orang yang hadir pun untuk sesaat seakan lupa dengan situasi yang sedang dihadapi, setiap orang nyaris dibuat kesemsem dan terperana oleh tindak tanduk serta penuturan manusia aneh itu. Sutosyao pun sadar bahwa manusia aneh itu memiliki kepandaian silat yang luar biasa, dia berharap orang itu segera membawa pergi perempuan cantik berbaju merah itu sehingga tidak mengganggu urusannya. Siapa tahu pada saat itulah tiba-tiba manusia aneh itu berpaling, sorot matanya yang tajam mengawasi sekejap sekeliling tempat itu, ketika menatap wajah Tiap Tiong Tong, dia seakan mengawasinya beberapa kejap lebih lama. Tiap Tiong Tong berdiri murung di tengah hujan, seluruh tubuhnya basah kuyuk, keningnya berkerut, namun pelbagai alasan yang menghinggapi dirinya tidak sampai melenyapkan kegagahan serta keperkasaan dirinya. Sementara kawanan gadis cantik itu pun damdiam saling berbisik sambil melempar kerlingan metu dan senyuman manis ke arah pemuda itu. Apakah orang-orang itu sahabatmu? Tanya manusia aneh itu kemudian sambil berpaling. Yei enping tertawa terkekeh. Hanya pemuda yang menarik perhatian adik-adik kecilmu itu saja yang ku kenal, menurut pendapatmu, dia termasuk manusia berbakat kelas berapa manusia aneh itu ikut tertawa tergelak. Hahaha, kalau kawanan budak itu pun sampai ikut terpikat, tentu saja dia termasuk orang yang hebat, hanya sayang wajahnya murung dan penuh kesedihan sehingga tercermin dan kalau jiwanya sedikit agak sempit ya Tiong Tong hanya mengawasi orang itu sambil tertawa hambar, dia seakan tidak ingin menjawab tanggapan itu. Manusia aneh itu sama sekali tidak memperhatikan kawanan jago lainnya, mendadak dia melompat turun dari tandunya, kemudian sambil menjura berkata, Hujin, silahkan naik tanduk pundaknya tidak nampak bergerak, ujung lengan bajunya sama sekali tidak bergoyang, tahu-tahu tubuhnya sudah melayang maju ke depan, hal ini memperlihatkan kalau ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya luar biasa sekali. Kau suruh aku menaiki tanduk semacam itu terdengar Yien Ping berteriak sambil tertawa, terima kasih, aku mah tidak sedih untuk menaikinya. Hahaha, kenapa kau pun berubah jadi hidup sederhana? Tanduk semacam ini belum tentu bisa kau naiki di hari biasa Yien Ping tertawa lebar, akhirnya dia berjalan menuju ke depan. Soto Siao menyangka mereka segera akan pergi, diam-diam dia menghembuskan napas lega. Siapa tahu manusia aneh itu berjalan menghampiri tangga itu, sambil menengadah tegurnya, udara di atas dingin dan basah, kau tidak kedinginan dengan pakaian tipis muswi lengkong menghela napas panjang, senandungnya, tiada hawa dingin di puncak ketinggian, apa nian keinginan mu? Hahaha, aku adalah seorang lelaki yang paling menyayangi gadis lembut, nona cantik wahai nona cantik, bersediakah kau kembali ke alam dunia? Dia tidak bakal mau turun ke bawah bentak Soto Siao tiba-tiba. Sambil tertawa manusia aneh itu melirik sekejap ke arahnya, kemudian bertanya, dari mana kau bisa tahu buru-buru Soto Siao menjura seraya berseru, Ciam Pue gagah dan perkasa, Bo Am Pue yakin kau adalah seorang pertapa sakti yang tidak suka mencampuri urusan ke dunia wian, bagaimana kalau Bo Am Pue sekalian segera menghantar dengan hormat keberangkatan Ciam Pue turun dari gunung? Hmm, berapa patah katamu memang kedengaran sopan dan sedap didengar, baiklah, asal kau turunkan gadis itu, kami semua segera akan pergi dari sini Soto Siao tertegun, dengan wajah berubah tanyanya, kenapa Ciam Pue ingin melepaskan dirinya sebelum manusia aneh itu menjawab, Yei En Ting sambil tertawa telah memotong duluan, kelihatannya penyakit lamamu kambuh kembali. Asal melihat Nona cantik lalu pingin membawanya pulang, bukan begitu hahahaha, bagaimanapun kau tetap orang yang paling tahu dengan wataku, setelah bertemu gadis berbakat semacam ini, mana boleh kubiarkan dia hidup menderita dalam dunia persilatan? Tentu saja harusku bawa pulang. Begitu perkataan tersebut diutarakan, terjadi kegemparan di antara kawanan jago itu. Soto Siao tidak berani bertindak gegabah, sekalipun orang aneh itu berwajah putih tanpa jenggot, bertubuh gemuk pendek dan bicaranya semau sendiri, namun dia sadar kungfu yang dimilikinya luar biasa hebatnya. Oleh sebab itu dia segera menarik tangan Hek Seng Tian dan Pek Seng Wu sekalian untuk berunding. Di antara sekian jago yang hadir, sebetulnya tiap Tiong Tong yang merasa paling gusar, tapi ingatan lain segera melintas dalam benakia, jika bukan orang itu yang turun tangan, siapa lagi yang bisa menurunkan lengkong dari atas sana? Bagaimanapun biar dia selamatkan lengkong terlebih dahulu sebelum menolong dirinya berpikir sampai di situ, dia pun mendengarkan kepalanya dan memberi tanda kepada Sui Lengkong. Kebetulan Sui Lengkong sedang menatap ke arahnya, sekalipun suasana sangat redup namun begitu sorot meti mereka berdua saling bertemu, jalan pemikiran kedua belah pihak pun seakan sudah tersambung. Yei Enping sambil membopong kucing putihnya hanya mengawasi mereka berdua dengan senyuman nikulum, sementara kawanan gadis lainnya hanya menundukkan kepala mengawasi kaki sendiri yang putih bagaikan bunga salju, tampang mereka mirip orang yang sedang iri. Sementara Suto Siau sekalian sedang berunding, jago pedang berkopiah kuning dan jago pedang rembulan berdiri sedikit di kejauhan tanpa ikut berbicara, hanya suara lok putkun yang kedengaran paling menyaring. Orang ini berperawakan tinggi besar, ketika berdiri di antara rekan lainnya, tubuhnya nampak jauh lebih tinggi dari siapapun, ketika itu dengan wajah penuh amarah sedang berteriak, siapa takut, siapa takut kepadanya Suto Siau kelihatan manggut-manggut, tiba-tiba dia berbalik dan menghampiri manusia aneh itu sambil berkata, apa yang hendak Ciam Puei lakukan bila Cai Hei sekalian enggan melepaskan dirinya itu mah bisa berakibat fail jawab manusia aneh itu sambil bergendong tangan dan tertawa. Beberapa patah kata itu diucapkan amat santai seolah tidak bertenaga, namun setiap patah kata yang terucap kedengaran begitu tajam dan menusuk pendengaran. Berubah hebat paras muka Suto Siau sekalian, dari enam orang yang hadir ada tiga orang di antaranya yang berakal licik, serem tak mereka saling bertukar tanda. Sambil menjura Suto Siau segera berkata, perempuan itu mempunyai kaitan yang erat dengan kami semua, bahkan menyangkut sederet persoalan, sekalipun kami semua bersedia membiarkan Ciam Puei membawanya pergi, tapi bagaimana pertanggungan jawab kami bila kelak orang lain menanyakannya kemudian setelah tertawa tergelak, lanjutnya, apalagi Cai Hei sekalian masih belum tahu siapa nama Ciam Puei bocah keparat, hebat amat kau tukas Yei Enting tiba-tiba, bukankah kau ingin tahu dulu namanya kemudian baru dipertimbangkan, kalau bisa dilawan kalian lawan, kalau tidak bisa dilawan kalian akan kabur, bukan begit kalau memang begitu, bagaimana kalau Ciam Puei tunda dulu selama berapa hari, menunggu Cai Hei sudah undang semua rekan, agar mereka pun dapat menyaksikan kehebatan Ciam Puei, kemudian perempuan itu baru diajak pergi dari sini dalam hati dia sudah mengambil keputusan, asal hari ini bisa menggunakan Sui Lengkong untuk memaksa tiap. Tiong Tong menyerah, apa susahnya untuk serahkan kembali gadis itu kepadanya. Yei Enting yang mendengar perkataan itu segera tertawa terkekeh. Oh oh oh, mau pakai siasat mengundang pasukan bantuan. Bertarung setelah bala bantuannya tiba manusia aneh itu berkata pula sambil menuding ke arah Suto Siau, Hahaha, tidak ku sangka dalam dunia persilatan telah muncul seorang tokoh secerdik kau, tampaknya aku mesti membuka mataku lebar-lebar tidak berani, tidak berani, entah bagaimana pendapat Ciam Puei dengan usul tadi kata Suto Siau. Selama hidup aku paling tidak suka memaksakan kehendak, bila hari ini aku bersikeras membawa pergi nona ini, paling tidak peristiwa ini pasti akan mencoreng wajah kalian semua Tia Tiong Tong berkerut kening setelah mendengar perkataan itu, sebaliknya Suto Siau sekalian berseri, buru-buru dia menjura seraya berkata, ternyata Ciam Puei memang bijaksana, Bu Am Puei ucapkan banyak terima kasih. Manusia aneh itu tertawa perlahan, katanya lagi, oleh sebab itu, dia berhenti sejenak, menunggu perhatian semua orang sudah tertuju ke arahnya, dia baru melanjutkan, oleh sebab itu kuputuskan, hari ini aku akan membuat kalian semua menyerahkan nona itu ke tanganku dengan perasaan rela dan ikhlas, belum selesai perkataan itu diucapkan, paras muka Suto Siau sekalian telah berubah hebat sementara Y.I.N. Ting tertawa terpingkal-pingkal. Hek Seng Tian dan Pek Seng Gu saling bertukar pandangan sekejap, sementara Pek Seng Gu secara diam-diam menjauh tubuh Lok Put Kun. Mereka berdua tahu, persoalan yang dihadapi pada malam ini tidak mungkin bisa diselesaikan secara damai, tapi mereka sendiri pun tidak berani bertindak secara gegabah, oleh sebab itu diputuskan untuk mendorong Lok Put Kun agar menjajal terlebih dulu kepandayan silat yang dimiliki manusia aneh itu. Lok Put Kun memang seorang jago yang kasar, berangasan dan bertempera mentinggi, sejak tadi dia sudah mendongkol sambil menahan diri, maka setelah diberi tanda untuk turun tangan, mana mungkin dia bisa menahan diri? Dengan suara keras kontan hardiknya, mengharapkan kami serahkan nona itu kepadamu. HMM, jangan bermimpi di siang hari bolong dengan langkah lebar dia maju ke muka, begitu tiba di depan manusia aneh itu, sambil merentangkan sepasang tangannya yang besar bagai kipas, bentaknya, mari, 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 kalau punya kemampuan, layani dulu berapa jurus seranganku dari suara gemerutuk yang dipancarkan dari tulang belulang Lok Put Kun ketika merentangkan telapak tangannya, Tia Tiong Tong tahu kalau kepandayan gua kang yang dimiliki orang ini sudah mencapai tingkatan yang luar biasa. Anak muda, kau belum pantas bertarung melawanku jengek manusia aneh itu sambil tertawa. Kentut bentak Lok Put Kun gusar, jika takut menghadapiku, lebih baik, baiklah potong manusia aneh itu. Kemudian, dalam satu jurus, bila aku tidak sanggup membuatmu terjungkal, bagaimana kalau anggap saja aku yang kalah ketika kedua orang ini berdiri saling berhadapan, terlihatlah perbedaan mereka yang sangat mencolok, kalau yang satu bertubuh tinggi besar, kekar berotot dan hitam, maka yang lain bertubuh gemuk, putih dengan anggota badan yang lembut halus. Yang satu bicara keras bagai bunyi genta, sementara yang lain lembut bagai orang bercanda. Sekalipun Sutosiau sekalian tahu kalau manusia aneh itu memiliki kufu yang luar biasa, namun Lok Put Kun pun bukan manusia sembarangan, dia sudah banyak tahun mengembara dalam dunia persilatan, sekalipun kera kerjanya sedikit gegabah namun pengalamannya dalam menghadapi musuh tidak lemah. Kendatipun ilmu silat yang dimiliki manusia aneh itu jauh melebihi lawannya, tapi kalau ingin menghajarnya hingga jatuh terpelanting dalam satu gebrakan saja, jelas lebih susah daripada naik ke langit. Maka Sutosiau sekalian jadi amat girang setelah mendengar orang itu sesumbar dengan tantangannya. Hek sentian khawatir Lok Put Kun tidak pandai bicara, maka dengan langkah cepat dia maju ke depan sembelari menegaskan, Ciam Pue lagi bergurau atau sungguhan siapa yang sedang bergurau dengan mujawab manusia aneh itu sambil tertawa. Kalau memang begitu, apa yang hendak Ciam Pue lakukan bila kalah? Kalau kalah, aku akan segera turun gunung dengan merangkak semenjak tadi Lok Put Kun sudah mencak-mencak kegusaran, mendengar perkataan itu kembali teriaknya penuh amarah. Kalau aku yang kalah, bukan saja akan turun gunung dengan merangkak, bahkan aku akan menyembah delapan kali kepadamu. Hahaha, aku khawatir sampai waktunya kau sudah tidak mampu menyembah lagi Hek sentian girang sekali setelah mendengar perkataan itu, cepat ujarnya sambil tertawa, Saudara Lok tidak usah banyak bicara lagi, cepat minta berapa petunjuk dari Ciam Pue itu, Saudara Lok hanya cukup melancarkan satu jurus serangan saja dan ingat, Jangan sampai dibuat terjungkal olehnya ayohlah kata manusia aneh itu kemudian sambil menggulung lengan bajunya. Dia berdiri amat santai, tidak menyiapkan diri, tidak pula menghimpun tenaga dalamnya, seakan seorang lelaki dewasa yang siap menghadapi seorang bayi cilik. Lok Put Kun sendiri meski tampil dengan wajah penuh amarah, di hati kecilnya dia pun tidak berani gegabah, sesudah mendengus dingin dia silangkan kepalanya di depan dada sambil bertekuk lutut, kuda-kudanya segera diperkuat. Kuda-kuda dalam bentuk begini merupakan sebuah kuda-kuda yang paling dasar, khususnya bagi orang yang berlatih tenaga guakang, besi semacam ini boleh dibilang sangat kokoh dan sulit digoyang kendati pun didorong oleh dua puluhan orang lelaki kekar. Terlihat dia menarik lambungnya dengan menancapkan sepasang kakinya ke dalam tanah, lalu pikirnya, bocah gendut, akan kulihat dengan care apa kau akan membuat aku roboh terjungkal. Tia Tiong Tong sendiri pun damdiam bersorak memuji setelah menyaksikan kuda-kuda orang itu, di samping kagum dia pun merasa terperanjat, ingin diketahui dengan care apa manusia aneh itu akan membuatnya roboh terjungkal. Diiringi bentakan nyaring Lok Putkun mulai melontarkan pukulannya, di tengah angin pukulan yang menderu-deru. Dengan jurus Tyson Yateng, Bukit Tyson menindih kepala, dia bacok-batok kepala orang itu. Jurus serangan ini meski kasar dan sederhana namun terkandung dasar utama dari ilmu pukulan, boleh dibilang Lok Putkun sangat menguasainya. Apalagi dengan perawakan tubuhnya yang tinggi besar, seperti nama jurus serangan itu, kekuatannya boleh dibilang bagaikan tindihan dari sebuah Bukit Tyson. Tidak urung para jago bersorak memuji juga setelah melihat kehebatan pukulan itu. Manusia aneh itu masih berdiri dengan senyuman di wajah, dia tidak menghindar pun tidak berusaha berkelit. Diam-diam Lok Putkun kegirangan, pikirnya, sekalipun kau ingin menggunakan tenaga dalammu untuk mentalkan aku, tidak nanti tubuhku akan roboh terjungkal sambil memperkuat kuda-kudanya. Sekali lagi dia menghujamkan kepalanya ke bawah. Belah aam sepasang pukulan maut dari Lok Putkun segera bersarang telak di atas bahu manusia aneh itu. Ternyata orang itu tidak mementalkan tubuh lawannya dengan getaran tenaga dalam, tubuh Lok Putkun masih tetap berdiri bagaikan sebuah pagoda baja, sebaliknya tubuh. Manusia aneh itu pun terhajar bagaikan sebuah paku yang tertancap ke dalam tanah. Semua orang merasa terkejut bercampur girang, Lok Putkun sendiri pun agak termanggu melihat hasil pukulannya itu. Belum sempat ingatan kedua melintas lewat, mendadak terdengar manusia aneh itu berseru sambil tertawa terbahak-bahak, sekarang, berberinglah kau secepat kilat dia menggetarkan sepasang tangannya mencengkeram ke depan, karena tubuh pendeknya sebagian menancap di tanah, maka arah serangannya persis mengarah sepasang kaki Lok Putkun yang tinggi besar. Waktu itu Lok Putkun sedang memperkokoh sepasang kakinya dengan sepenuh tenaga, mimpi pun dia tidak menyangka kalau lawannya akan menggunakan jurus serangan tersebut untuk mengancam kakinya. Dalam keadaan begini sulit baginya untuk menghindarkan diri, tahu-tahu sepasang kakinya terasa sakit hingga merasuk tulang, diiringi jeritan kaget tahu-tahu tubuhnya sudah terlempar ke udara dan roboh terkapar di atas tanah. Kenyataan semacam ini sungguh diluar dugaan siapapun, kawanan jago yang hadir hanya bisa berdiri melongo dengan metel, terbelalak, tidak seorang pun mampu mengeluarkan suara jeritan. Diiringi suara tertawa nyaring manusia aneh itu melompat keluar dari dalam tanah, sebuah liang yang cukup dalam segera muncul di atas tanah. Menggunakan tubuh untuk menancap ke dalam tanah yang keras, kepandaian silat semacam ini boleh dibilang belum pernah terdengar dalam dunia persilatan, seandainya tidak disaksikan dengan metu kepala sendiri, siapapun tidak akan percaya dengan kenyataan tersebut. Kenapa kau belum menyembah kepada ku terdengar manusia aneh itu menegur? Lok Putkun membentak keras, dia berusaha merangkak bangun, siapa sangka bantingan tersebut ternyata kuat sekali, bantingan keras yang membuat sekujur tubuhnya lindu dan sakit, baru merangkak setengah jalan, kembali tubuhnya roboh terjengkang. Peksengbu menghela napas panjang, cepat dia membangunkan rekannya itu. Lok Putkun memandang Heksentian dan Peksengbu sekejap, kemudian memandang pula ke arah manusia aneh itu, tiba-tiba sambil mendekap di bahu Peksengbu, dia mulai menangis terseduh-seduh. Menyaksikan hal ini Sutosiau hanya bisa mendongkol bercampur geli. Manusia aneh itu pun tertawa lebar, ujarnya kemudian, masih ada lagi yang ingin menjajal kemampuanku semua orang hanya saling berpandangan, siapapun tidak berani menjawab. Manusia aneh itu segera mendonggakan kepalanya tertawa terbahak-bahak, serunya lagi, jika kalian tidak keberatan, aku pun tidak akan berlaku sungkan lagi sambil berpaling serunya. Murid-muridku, cepat turunkan nona itu. Tampak kawanan nona itu saling mendorong di antara rekan sendiri dengan wajah cemberut, ternyata tidak seorang pun yang bersedia turun tangan. Ye Yan Ping yang melihat itu tertawa terkekeh, katanya, bila kalian ingin mengikutinya, mulai sekarang harus belajar tidak cemburuan, kalau tidak, tanggung kalian akan mampus duluan karena mendongkol kawanan nona itu tertawa geli, akhirnya sambil dorong-mendorong mereka berjalan mendekat. Manusia aneh itu berpaling ke arah Ye Yan Ping. Kemudian serunya, jika semua wanita di dunia mirip kau, aku benar-benar tidak usah pusing dan bingung. Sutosiau sekalian hanya bisa pasrah dan membiarkan kawanan nona itu merangkak naik ke atas tangga. Siapapun sadar, kepandaian silat yang dimiliki mustahil bisa mencegah niat manusia aneh itu. Tunggu sebentar mendadak terdengar bentakan keras berkumandang dari puncak tangga. Ketika semua orang mendongakan kepalanya, tampak sim-sim pentah sejak kapan telah berdiri di puncak tangga. Rupanya perhatian semua orang waktu itu sedang tertuju pada kehebatan kufu manusia aneh itu sehingga tidak ada yang memperhatikan gerak-geriknya. Tampak tangannya yang satu digunakan untuk berpegangan pada puncak tangga, sementara tangan kirinya ditempelkan di atas jalan darah pekwee hiat di ubun-ubun sui lengkong, sambil tertawa dia berseru, siapapun kalau berani maju selangkah lagi, telapak tanganku ini segera akan ku tabokkan ke bawah. Waktu itu terpaksa ciam poe hanya bisa membawa pulang seorang. Nona cantik yang sudah mati kaku, Hahaha, aku rasa pasti tidak ada artinya bukan jalan darah pekwee hiat merupakan jalan darah terlemah di tubuh manusia, biasanya hanya terpukul ringan saja bisa berakibat luka parah, apalagi jika sim-simpek menghantamnya dengan sepenuh tenaga, dapat dipastikan nyawa sui lengkong pasti melayang. Manusia aneh itu segera memerintahkan kawanan gadis itu untuk mundur, kemudian sambil mendengarkan kepalanya dia bertanya, Siapa kau? Apa yang hendak kau lakukan? Tiap Tiong Tong ikut merasa panik, dia genggam sepasang tinjunya kuat-kuat. Perlahan-lahan sim-simpek berkata, Aku hanya seorang angkatan muda yang tidak bernama, saat ini tidak ada permintaan lain kecuali berharap setelah aku turun ke bawah nanti, Tiampue dan sekalian nona-nona itu tidak mengusik seujung rambutku mendengar permintaan yang sangat sederhana, tanpa berpikir panjang lagi manusia aneh itu menyanggupi, Baiklah, aku kabulkan permintaanmu, sekarang bawalah nona itu turun ke bawah. Semula Hek Sengtian dan Pek Sengguh menyangka sim-simpek sedang membantu mereka untuk memaksakan kehendaknya, mereka jadi mendongkol bercampur kecewa setelah mendengar perkataan itu. Tidak tahan lagi Pek Sengguh menyelingap ke belakang C.E. Toaho dan diam dia memberi tanda kepadanya. Siapa tahu sim-simpek berlagak seolah tidak melihat, setelah menotok jalan darah di tubuh Sui Lengkong dia membebaskan ikatan talinya sambil berseru, minggir semua kemudian dengan cepat dia melompat turun ke bawah. Kini biarpun ikatan tali di tubuh Sui Lengkong telah dilepas namun tubuhnya masih tetap tidak mampu bergerak, dia hanya bisa mengawasi Tia Tiong Tong dengan mati mendolong, entah berapa banyak patah kata yang terkandung di balik sorot matanya itu. Tia Tiong Tong merasakan hatinya pedih bagaikan disayat-sayat, Seandainya orang yang menghadapi kejadian tersebut saat ini adalah Im Ceng yang bertempera mentinggi, miscaya tanpa berpikir panjang dia sudah menerkam ke depan. Tapi Tia Tiong Tong bukan Im Ceng, dia sadar kekuatannya seorang diri bukan saja tidak akan mampu berbuat banyak, sebaliknya justru bisa mengancam keselamatan jiwa Sui Lengkong, oleh sebab itu sambil menggertak gigi dia menahan diri tanpa bergerak. Manusia aneh itu tertawa terbahak-bahak, dengan langkah lebar dia maju mendekat. Ciam Pue Sim Sin Pek segera berseru sambil tertawa, Aku harap, dengan cepat dia mendorong Sui Lengkong ke depan. Dengan lembut manusia aneh itu memegang bahu nona itu, katanya sambil tertawa, Anak baik, meski kau tidak meminta sesuatu kepadaku, tapi aku pun tidak bakal merugikan dirimu terima kasih. Ciam Pue Seru Sim Sin Pek sambil membungkukan tubuh memberi hormat. Kemudian setelah berhenti sejenak, katanya lagi sambil tertawa, nona sui cerdas dan berparas cantik, dia tidak malu disebut bidadari dari dunia, tapi sayang, dia menggelengkan kepalanya, tutup mulut dan tidak berbicara lagi. Tapi sayang kenapa tidak tahan manusia aneh itu bertanya. Tapi sayang nona itu sudah kucekoki dengan sedikit obat beracun sahut Sim Sin Pek sambil tertawa, bila racun itu tidak segera diobati maka dalam 2 jam kemudian dia akan mati dengan pendarahan dari 7 lubang inderanya kau, kau, dimanakah simpan obat pembunah itu teriak manusia aneh itu gusar. Ada dalam saku Boampoe bawa kemari hardik manusia aneh itu sambil menggetarkan tangannya mencengkeram tubuh Sim Sin Pek. Dengan cekatan pemuda itu mundur berapa langkah, ujarnya lagi sambil tertawa, bukankah tadi Ciam Poe sudah berjanji tidak akan menyentuh seujung rambut Boampoe, masa sudah lupa dengan janji tersebut dengan wajah tertegun manusia aneh itu menarik kembali tangannya. Kembali Hek Seng Tian serta Suto Siau sekalian merasa terkejut bercampur girang, pikir mereka tidak disangka ternyata Bocah ini pintar juga. Dengan wajah penuh kebanggaan Sim Sin Pek tersenyum, ujarnya, walaupun ilmu silat yang kumiliki tidak sebanding dengan kehebatan Ciam Poe, tapi racun obat yang kugunakan terbuat dari gabungan 36 macam ramuan yang tidak mungkin bisa dipunahkan siapapun apa yang kau inginkan tanya manusia aneh itu kemudian sambil menurunkan kembali tangannya. Bila Ciam Poe tidak ingin membawa pulang sesosok mayat, lebih baik serahkan dulu kepadaku, atau kalau tidak, silahkan Ciam Poe menyanggupi tiga buah syarat ku kentut, kau anggap kami bisa diancam tentu saja, tentu saja, mana mungkin Ciam Poe bisa ku ancam seru Sim Sin Pek sambil tersenyum, sayangnya nona ini cantik bak bidadari, perawakan tubuhnya juga ramping menggiurkan, tidak tahan manusia aneh itu berpaling memperhatikan sekejap gadis cantik yang berada di sisinya, walaupun paras mukanya waktu itu pucat tias namun alis matanya yang lentik, biji matanya yang bening, pinggangnya yang ramping serta tubuhnya yang gemetar. Ketika terhembus angin, benar-benar mendatangkan daya pikat yang luar biasa. Dibandingkan dengan kecantikan Y.I.N. Ting, maka nona ini nampak lebih polos, lebih bersih dan alim, sesosok tubuh wanita yang belum pernah dijumpai sebelumnya. Tidak tahan lagi dia menghela napas panjang, ujarnya kemudian, apa syaratmu, cepat katakan Sim Sin Pek, tertawa bangga, cepat dia berpaling ke arah hak sengtian, setelah memberi hormat ujarnya, tecu tidak berani mendahului guru, untuk syarat yang pertama silahkan suhu yang tentukan anak tintar puji hek sengtian tertawa. Setelah termenung berapa saat, dia baru berpaling seraya berkata, Saudara Suto, sejak tadi Suto Siau sudah menunggu kesempatan untuk berbicara, ia segera menyahut sambil tertawa, kami semua hanya minta kepada Ciam Pue untuk menyerahkan sebuah tanda pengenal, jika suatu saat kami berada dalam keadaan bahaya hingga mesti mencari Ciam Pue dengan membawa tanda pengenal itu, Ciam Pue wajib memberikan bantuannya dengan sepenuh tenaga. Tia Tiong Tong terkesiap, dia tahu Suto Siau ingin meminjam kekuatan yang dimiliki manusia aneh itu untuk menghadapi perguruan Taiki Bun. Kendatipun perguruan Taiki Bun memiliki kawanan jago yang amat banyak, namun belum ada seorang pun di antara mereka yang sanggup menandingi kepandayan silat manusia ini. Terdengar manusia aneh itu mendengus dingin. Apa syaratmu yang kedua ia bertanya? Sim Sim Pue tertawa, ujarnya, obat racun yang kugunakan memiliki susunan bahan racun yang amat rumit dan unik, untuk memunahkan sama sekali pengaruh racun tersebut, dibutuhkan obat penawar yang mesti diminum sebanyak 36 kali setiap 10 hari selama 1 tahun beruntun setelah berhenti sejenak dan tertawa. Lanjutnya, oleh sebab itu Ciam Pue harus membawa serta Cai He untuk pulang ke rumahmu, agar di samping belajar silat dari Ciam Pue, Bo Am Pue pun bisa memunahkan racun di dalam tubuhnya baik teriak. Manusia aneh itu gusar, ternyata kau pun pingin belajar ilmu silatku. Setelah melirik Sui Lengkong sekejap, tidak tahan dia menghela nafas panjang, tanyanya lagi, apa syaratmu yang ketiga? Sim Sim Pue memandang sekejap sekeliling tempat itu, kemudian sambil perlahan-lahan berjalan menghampiri Tia Tiong Tong, katanya sambil tersenyum, syarat yang ketiga, Ciam Pue mesti tangkap orang ini dan memaksanya untuk mendadak Tia Tiong Tong melancarkan serangan secepat kilat, sepasang telapak tangannya menyerang bersama secepat sambaran kilat, yang ke atas membabat enggorokan Sim Sim Pue sementara yang ke arah bawah menghantam ke arah dadanya. Dengan terkesiap Sim Sim Pue miring ke samping, jeritnya ketakutan, Ciam Pue, kau telah berjanji, janji Ciam Pue tidak termasuk melarang aku melancarkan serangan tukas Tia Tiong Tong cepat. Hahaha, benar seru manusia aneh itu kegirangan. Berubah hebat para semuka Hek Seng Tian maupun Pek Seng Bu, serentak mereka bergerak siap melancarkan serangan. Tanpa menghentikan gerak serangannya Tia Tiong Tong segera berseru lantang, Ciam Pue pun tidak pernah berjanji tidak akan menyerang orang lain, silahkan Ciam Pue menghadang siapapun yang ingin turut mencampuri urusan ini, biar aku yang merebut obat penawar racunnya. Hahaha, baik seru manusia aneh itu sambil tertawa tergelak, kemudian sambil menarik wajahnya dia mengancam, bila ada yang berani turun tangan sembarangan, jangan salahkan kalau aku tidak kenal ampun Hek Seng Tian maupun Pek Seng Bu merasa hatinya miris, serentak mereka menghentikan langkahnya. Awasi mereka perintah manusia aneh itu kemudian sambil memberi tanda, jangan biarkan orang-orang itu bertindak sembarangan. Kawanan gadis muda itu menyahut dan berdiri berjajar persis di hadapan Hek Seng Tian serta Pek Seng Bu, meski begitu lirikan mati mereka justru berulang kali dialihkan ke wajah Tia Tiong Tong. Serangan yang dilancarkan Tia Tiong Tong ibarat bunga terbang yang melayang di udara terhembus angin topan, meskipun jurus serangan yang digunakan tidak termasuk. Aneh, namun kecepatan geraknya susah diikuti dengan metel, telanjang. Pada dasarnya ilmu silat yang dimiliki Sim Sim Pak memang bukan tandingannya, apalagi sejak awal sudah timbul perasaan di jori di hati kecilnya, bertarung dalam perasaan kebat-kebit membuat dia tidak mampu konsentrasi secara prima. Tidak sampai sepuluh gebrakan kemudian, dia sudah tidak memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan balasan. Serangan yang amat cepat puji manusia aneh itu sambil tersenyum. Bagaimana bila dibandingkan semasa mudamu dulu tanya Ye En Ping tertawa. Manusia aneh itu hanya tersenyum tanpa menjawab. Sementara itu jurus serangan yang dilancarkan Tia Tiong Tong makin lama semakin bertambah cepat, Sim Sim Pak sudah ketep terhebat, gerakan tubuhnya sudah kalut dan peluh telah membasahi seluruh tubuhnya. Soto Siow sekalian merasa terkejut bercampur gusar, khususnya Hek Seng Tian, dia menghentakan kakinya berulang kali, sementara Pak Seng Bu telah masukkan tangannya ke dalam saku dan secara diam dia menggenggam senjata rahasia. Dia memiliki julukan sebagai pendekar bertangan tiga, sudah barang tentu ilmu melepaskan senjata rahasianya sudah mencapai tingkat yang luar biasa. Belasan tahun berselang, sewaktu diadakan pertandingan ilmu di antara orang-orang perusahaan ekspedisi dua sisi sungai besar yang diadakan di perkampungan keluarga Tio, Tek Seng Bu pernah menggunakan tiga jenis senjata rahasia untuk memadamkan sebelas buah lampu lentera di ruang utama. Ternyata tidak seorang pun di antara ratusan jago silat yang hadir waktu itu mengetahui dengan care apa dia melepaskan senjata rahasianya, itulah sebabnya orang pun memberi julukan si pendekar bertangan tiga kepadanya. Kini situasi yang dihadapi sangat gawat, dalam keadaan terdesak sekali lagi dia berencana ingin melumpuhkan Tia Tiong Tong dengan mengandalkan senjata rahasianya. Siapa tahu baru saja dia menggenggam senjata rahasia andalannya, mendadak terendus bau harum yang lembut berhembus lewat dihadapannya. Tahu-tahu seorang gadis bercelana hijau telah setengah merebahkan diri dalam pelukannya sambil berbisik lembut, kau sedang merogoh benda apa sih? Boleh aku lihat? Lihai amat ketajaman matu nona ini batin pek, sengbu dengan perasaan kaget, cepat sahutnya, oh ha, ti, tidak ada apa-apa, sambil menyahut dia menarik kembali tangannya dari dalam saku. Pelit amat kau, masa dilihat sebentar pun tidak boleh seru nona itu lagi sambil tertawa merdu, kini pipinya yang halus dan lembut nyaris sudah menempel di atas wajahnya, bau harum semakin menusuk penciuman. Baru saja pek, sengbu merasa terangsang, tahu-tahu pergelangan tangannya telah dicengkeram oleh kelima jari lentik gadis itu, rasa sakit yang merasuk ke dalam tulang membuat dia tidak sanggup menarik kembali telapak tangannya. Teriing, teriing, teriing diiringi dentingannya ring, senjata rahasia yang berkilat tajam terjatuh semua dari balik sakunya dan berserakan di atas tanah. Aduh mak, teriak nona itu lagi sambil tertawa merdu, benda itu mah tidak boleh dibuat mainan, dengan ujung kakinya dia sapu benda itu hingga mencelak jauh dari sana, kemudian sambil menowel pipi pek sengbu. Dan menjulurkan lidahnya si nona kembali menyodok pinggangnya. Seketika pek sengbu merasakan separuh tubuhnya jadi kaku, untuk berapa saat dia sama sekali tidak mampu bergerak. Untuk kesetian kalinya kawanan jago itu merasa terkesiap, seorang dayang saja sudah berilmu sehebat itu apalagi si manusia aneh sebagai majikannya, semakin tidak ada orang yang berani bertindak gegabah. Dalam pada itu tiap tiong tong telah melancarkan belasan jurus, di bawah kurungan angin pukulan yang menderu-deru, sim-sin pek berusaha menggeser tubuhnya mendekati hek sengtian serta pek sengbu sekalian. Apa mau dikata angin pukulan yang dilancarkan tiap tiong tong mengurungnya begitu rapat, jangan lagi bergeser, air pun tidak mungkin bisa menembusi lapisan pukulan yang menghimpitnya. Padahal dalam pertemuan sebelumnya, Suto Siao sekalian merasa kepandaian silat pemuda itu belum sedasyat sekarang, mereka tidak menyangka hanya terpaut berapa saat. Kung fu yang dimiliki anak muda itu telah mengalami kemajuan yang demikian pesat. Tentu saja beberapa orang itu tidak tahu kalau tiap tiong tong telah berhasil memperoleh kitab pusaka ilmu silat peninggalan ayahnya dalam gua rahasia itu, kenyataan yang mereka saksikan saat ini membuat hati orang-orang itu semakin tercekam. Mendadak tiap tiong tong menyodokan tangannya ke depan, langsung mencengkeram urat nadi pada pergelangan tangan Sim Sim Pek. Jurus serangan yang dia gunakan amat sederhana tanpa perubahan jurus yang aneh, namun Sim Sim Pek tidak mampu menghindarkan diri, walaupun dia sempat menarik ke belakang pergelangan tangannya, namun jalan darah citai hiatnya tahu-tahu sudah tergenggam lawan. Dalam terperanjatnya secara beruntun Sim Sim Pek mengeluarkan gerakan Paong Siaka, Raja Bengis menanggalkan Tameng, Lip Chuan Dian Gun, memutar roda dunia, Huan Chuan Kim Si, menggelung balik serat emas untuk meloloskan diri dari seragapan musuh. Siapa tahu telapak tangan tiap tiong tong yang telah menempel di atas pergelangan tangannya seakan susah ditanggalkan lagi, walaupun secara beruntun dia telah berganti dengan berapa gerakan, namun jari tangan lawan masih menempel ketat, kenyataan ini membuat hatinya tercekat. Bercampur panik, peluh sebesar kacang kedele mulai bercucuran membasai seluruh tubuhnya. Sudah kau ketahui, siapakah aku jengek tiap tiong tong sambil tertawa dingin? Tahu, sahut Sim Sim Pek dengan ada gemetar. Tiba-tiba tiap tiong tong mencengkeram dagunya dan menjapitnya kuat-kuat. Rupanya pemuda itu memang sengaja memancing Sim Sim Pek agar mengucapkan kata tahu, sebab di saat dia mengutarakan kata ta, mulutnya berada pada posisi terbuka, saat itulah tiap tiong tong mencengkeram dagunya sehingga dia sama sekali tidak mampu merapatkan mulutnya lagi. Secepat kilat tiap tiong tong merogoh ke dalam sakunya, mengambil sebutir pil berwarna hitam kemudian setelah dijejalkan ke mulut Sim Sim Pek, tangan kirinya mendorong bagian bawah dagunya dan menekan ke atas kuat-kuat. Glegek, Sim Sim Pek telah menelan pil itu ke dalam perutnya. Tiap tiong tong segera tertawa terbahak-bahak, tegurnya, Hahaha, sudah tahu, pil apa yang kau telan? Waktu itu Sim Sim Pek merasakan bahwa amis yang busuk dan aneh muncul dari balik tenggorokannya, tatkala satu ingatan melintas di dalam benaknya, dengan wajah berubah pucat lantaran ngeri, jeriknya gemetar, maa.masa pil beracun tepat sekali jawab tiap tiong tong tergelak, kau butuh obat penawarnya sementara Sim Sim Pek masih termangu, Yei En Ping beserta kawanan gadis lainnya sudah tertawa terkekeh lantaran geli. Manusia aneh itu berseru pula sambil tertawa, bagus, bagus sekali, inilah yang dinamakan siapa menanam kebusukan, dia akan menulai bencana. Senjata makan cuan sayangnya obat racunku jauh lebih mengerikan tiap tiong tong menambahkan, jika dalam satu jam tidak peroleh obat penawarnya, maka racun itu akan mulai bekerja, seluruh tubuh akan mulai membusuk lalu mengelupas kulitnya satu demi satu, oh oh, tidak terkirakan rasa sakit, dan tersiksanya pucat pias selembar wajah Sim Sim Pek, sepasang kakinya terasa lemas, tubuhnya menggigil keras, nyaris dia roboh terjungkal ke tanah saking takut dan ngerinya. Sambil menyodorkan sebuah botol obat dari dalam sakunya, dia berseru lirih, botol ini, botol ini berisikan obat penawar racun untuk, untuk nonaswi oho, kau pingin barter obat penawar racun dengan kutanya tiap tiong tong. Sim Sim Pek menganggup berulang kali tanpa sanggup mengucapkan sepatah katapun. Hanya satu botol ini kembali tiap tiong tong bertanya. Sembari merangkak bangun dari atas tanah sahut Sim Sim Pek, mana mungkin hamba memiliki obat beracun yang diramu dari 36 macam bahan beracun. Tadi, tadi hanya bergurau saja, obat racun itu hanya obat racun biasa, penawarnya pun hanya satu macam sungguh tiap tiong tong tertawa dingin. Sang, sungguh, bila berbohong biar aku mati di sambar geledek terdengar Yei Enting menghela napas sambil gelengkan kepalanya berulang kali. Aaaai, dilihat tampangnya sih gagah dan ganteng, sayang jiwanya pengecut, ternyata begitu takut nampus, sayang, aaaai sungguh sayang Sim Sim Pek pura-pura tidak mendengar, nyaris botol yang berada dalam genggamannya terjatuh ke tanah. Sambil tertawa dingin, tiapri menyambut botol obat itu. Baa, bagaimana dengan obat? Obat penawar racunku, teriak Sim Sim Pek, tiba-tiba. Penawar racun apa? Mana aku punya obat penawar racun sahut tiap tiong tong sambil menarik wajahnya. Pecahnya Li Sim Sim Pek setelah mendengar jawaban itu, dia roboh terduduk di atas tanah, setengah menangis jeritnya, Saudara tiap, kau, apa? Kau memanggil aku dengan sebutan apa tukas tiap tiong tong sambil tertawa dingin. Pea, aaa, paman tiap, empek tiap, tolonglah aku, rengek Sim Sim Pek, dengan wajah hampir menangis, berbuatlah bajik, berbuatlah mulia, tolonglah aku, tolong hadiahkan obat penawar racun untukku. Lain kali masih berani mencelakai orang tidak berani, lain kali hamba tidak berani lagi. Dengan sorot tajam tiap tiong tong mengamati wajah pemuda itu beberapa saat, tiba-tiba dia mendungakan kepalanya dan tertawa tergelak. Hahaha, dasar manusia dungu, dasar goblok, racun apa yang kau telan tadi? Obat itu tidak lebih hanya obat luka luar Sim Sim Pek, tertegun, untuk sesaat dia hanya bisa berdiri melongo sambil mengawasi kawanan gadis itu tertawa terpingkal-pingkal. Kembali tiap tiong tong berkata sambil tertawa, kalau tidak berbuat begitu, memangnya kau bersedia menyerahkan obat penawar racun itu? Obat luka luar belum pernah ditelan orang, rasanya kau telah menjadi orang pertama yang mencicipinya, bagaimana? Enak bukan rasanya Sim Sim Pek hanya berdiri terbelalak dengan mulut melongo, jangan lagi berbicara, dia sendiri pun bingung mesti menangis atau tertawa. Di tengah gelap tertawa yang riuh, paras muka Hek Seng Tian serta Pek Sengguh sekalian telah berubah jadi pucat pias bagai mayat. Dengan jengkel Suto Siau menghentakan kakinya berulang kali ke atas tanah, dia seperti ingin mengucapkan sesuatu, tapi akhirnya setelah menghela nafas panjang katanya, mari kita pergi betul, sudah waktunya kalian harus pergi manusia aneh itu menambahkan. Dengan gemas Suto Siau melotot berapa kejap ke arah tiap tiong tong, sementara Hek Seng Tian dengan benci mengumpat, tunggu saja suatu saat nanti, akhirnya sambil menggertak gigi, bersama Pak Sengguh sekalian beranjak pergi dari situ. jago pedang berkopiah kuning glotot juga ke arah tiap tiong tong seraya berkata, kelompok jago pedang pelangi pasti akan minta pelajaran lagi di kemudian hari baik, akan kutunggu sahut tiap tiong tong santai. Bigwat Kiam Kek melirik sekejap ke arah pemuda itu sambil melemparkan senyuman manis, tapi dia segera ditarik pergi c.e.to.a.ho. Menanti semua orang sudah berlalu, sim-simpek baru seakan tersadar kembali, tergopoh-gopoh dia bangkit berdiri sambil berteriak ketakutan, suhu tunggu aku, dengan sempoyongan dia lari menyusul rombongannya. Rombongan jago itu datang secara gagah perkasa tapi harus angkat kaki dalam keadaan yang mengenaskan, dalam waktu singkat bayangan tubuh mereka sudah lenyap dari pandangan. Setelah musuh tangguh berhasil dipukul mundur, Tia Tiong Tong merasa semangatnya berkobar kembali, pikirnya, dengan kedudukan manusia aneh itu, rasanya mustahil dia akan menggunakan care paksa untuk merampas obat penawar racun ini, apalagi obat sudah berada di tanganku, masa dia tetap bersikeras akan membawa pergi Sui Lengkong belum habis singkatan itu melintas lewat, tiba-tiba terdengar manusia aneh itu menegur sambil tertawa, anak muda, kau tidak datang memohon kepadaku, Tia Tiong Tong melongot, pikirnya keheranan, seharusnya kau yang datang memohon kepadaku, kenapa malah aku yang harus memohon kepadamu? Berpikir begitu segera tanyanya, mohon, mohon apa mohon kepadaku agar melolohkan obat penawar racun itu kepadanya. Kalau tidak, bila aku telah membawanya pergi sedang diamati gara-gara keracunan, memangnya kau tidak akan bersedih hati soal ini, soal ini, manusia aneh itu tertawa terbahak-bahak, ujarnya lagi dengan bangga, telah kuputuskan untuk membawa pergi nona itu, jadi obat penawar racun itu akankah serahkan atau tidak, itu menjadi urusanmu sendiri paras muka Sui Lengkong pucat pias, tubuhnya gontai dan gemetar keras. Tiap Tiong Tong sendiri pun merasa gusar bercampur kaget, dia merasakan hatinya sakit bagaikan diiris-iris. Yei En Ting segera maju menghampirinya, setelah menghela nafas pelan katanya, serahkan obat penawar itu kepadanya tapi, tapi, A.A.I., anak bodoh, bila kau sama sekali tidak ambil peduli dengan keselamatan nona itu, dialah yang akan memohon kepadamu. Tapi kau sudah menunjukkan sikap khawatirmu atas keselamatan jiwanya, tentu saja kau yang harus memohon kepadanya dengan perasaan sedih tiap Tiong Tong termenung sejenak, dia tahu apa yang diucapkan perempuan itu ada benarnya juga, sebab dia lebih suka menyaksikan Sui Leng Kong pergi meninggalkan dirinya ketimbang menyaksikan Sui Leng Kong mati karena keracunan. Terhadap masalah yang tidak mungkin bisa teratasi, dia memang tidak ingin membuang waktu terlalu banyak, maka obat penawar itu segera disodorkan ke muka. Ternyata kau memang seorang pemuda yang cerdas kata manusia aneh itu sambil menyambut botol itu. Sementara Sui Leng Kong dengan air matu bercucuran bisiknya gemetar, kau, kau, kau harus menunggu aku ucap tiap Tiong Tong sambil menggigip bibir, biar harus mati pun aku tetap akan berusaha untuk menyelamatkan dirimu walaupun hanya berapa patah kata singkat namun jauh melebih beribu patah kata. Sampai mati aku tetap akan menunggumu janji Sui Leng Kong pula tegas. Biarpun dia sedang menangis sedih, namun berapa patah kata itu diucapkan secara tegas dan tandas. Manusia aneh itu segera tertawa tergelak, ajaknya, Hei anak muda, tidak usah menunggu lagi, walaupun saat ini dia bicara secara tegas, ku jamin tiga sampai lima hari lagi dia sudah akan melupakan dirimu untuk selamanya Tia Tiong Tong sudah membalikan tubuhnya, dia sama sekali tidak menggubris ucapan tersebut. Yei enping datang menghampiri, bisiknya, dia masih berada di dalam ruang gubuk, meski terluka namun tidak sampai membahayakan jiwanya, baik-baiklah kau rawat lukanya dengan pandangan kosong Tia Tiong Tong mengangguk, kemudian dia mendengar suara langkah kaki, suara isak tangiswi lengkong, suara hiburan dari manusia aneh itu yang kian lama kian menjauh. Sebenarnya bisa saja dia mengintil dari belakang, namun bila teringatai Tian Ho yang terluka gara-gara dia, tanpa sangsi lagi sambil menggertak gigi dia lari masuk ke dalam gubuk.